Intro Salam jumpa sama firman dominian terkasih Selanjutnya kita merenungkan sabda Tuhan pada hari ini Marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan ini Inilah Injil suci menurut Matius Lalu Yesus masuk ke baik Allah Dan ketika ia mengajar disitu Datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi Kepadanya dan bertanya Dengan kuasa manakah engkau menakukan hal-hal itu Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu Jawab Yesus kepada mereka Aku juga akan mengajurkan satu pertanyaan kepadamu Dan jikalau kamu memberi jawabannya kepadaku Aku akan mengatakan juga kepadamu Dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu Dan tidak orang banyak sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi Lalu mereka menjawab Dan Yesus pun berkata kepada mereka Jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu Dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sahabat film domini yang terkasih Pada hari ini bersama gereja sejagat Kita memperingati peringatan wajib Santa Lucia, perawan dan martir Dia lahir di Silacusa, di Pulau Sicilia, Italia Pada abad keempat Dan meninggal pada tanggal 13 Desember tahun 304 Ia wafat sebagai perawan dan martir Karena mempertahankan kesucian dirinya Yang sudah ia iklarkan semenjak masa Amazani Darinya kita belajar untuk setia kepada Tuhan Dan berani untuk berkorban baginya Sahabat film domini yang terkasih San Injil yang kita renungkan pada hari ini Yang dari Injil Matius Kapal 11, kapal 13, kapal 17 Yang mengisahkan tentang konflik antara Yesus Dan imam-imam kepala Serta tua-tua Israel Yang mempertanyakan Kain kuasa manakah Dan kain kuasa apakah Yesus mengajar di baik-baik dalam Dalam menanggapi pertanyaan tersebut Yesus tidak serta-merta Atau tiap langsung memberikan jawaban Melainkan Mengajukan pertanyaan kepada mereka Tentang Dengan kuasa Manakah Yohanes Pembaktis Pembaktis korat Dari pertanyaan ini Yesus secara impresi Dini menunjukkan bahwa Kuasanya untuk mengajar Memiliki sumber yang sama Dengan kuasa yang dimiliki oleh Yohanes Tapi berasal dari Allah sendiri Dan jauh daripada itu Yesus melampau Yohanes Menyadatang untuk Pempersiapan jalan Bagi Terkait pertanyaan Yesus tersebut Sebenarnya Para imam Imam kepala Dan tua-tua Israel Mengetahui bahwa Sebagaimana kuasa Yohanes Yang berasal dari Allah Tentu kuasa Yesus juga berasal Dari Allah Sehingga Ia mampu Melakukan banyak mujizat Menyembuhkan banyak orang Dan juga bisa membuat banyak orang Menjadi takjub Ketika mendengar pengajarannya Sekalipun demikian Mereka enggan Dan bahkan Tidak mau Mengakui kuasa Yesus tersebut Dengan mengatakan Kami tidak tahu Dengan menolak Untuk mengakui kuasa Yesus tersebut Konsekuensi Terjawabnya bahwa Mereka telah menolak Kuasa keselamatan Yang dibawakan Dengan demikian Jelas bahwa Menolak kuasa Yesus berarti Menolak keselamatan Sebaliknya Mengakui kuasa Yesus berarti Siap untuk Berwarisi Karya keselamatan Yang Yesus Muartakan Dalam banyak kisah Injil Secara gamblang Menampilkan Bagaimana Keselamatan Dan kesembuhan Dialami Oleh karena Pengakuan Akan kuasa Yesus Yang mensyaratkan Fokalitasnya Sebagai Anak Allah Kita ingat Kesembuhan Hamba Seorang perwira Oleh karena Kerenah hati Si perwira Untuk mengakui Kuasa Dan kepesaran Yesus Dan banyak Kisah lain Yang menunjukkan Bagaimana Pengakuan Akan kuasa Yesus Yang membuat Orang Yang memohon Untuk disembuhkan Dan harapan mereka Terpenuhi Semoga 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 Pentingnya Mengakui Kuasa Yesus Sebab Itulah Yang membawa Keselamatan Sahabat Firbun Domini Yang terkasih Sebagai pengikut Kristus Saya sangat Yakin Dan Percaya Bahwa Kita Semoga Berada Pada Jalur Yang Sama Untuk Percaya Dan Mengakui Kuasa Yesus Karya Penyelamatan Yang dilakukan Oleh Yesus Untuk Berasal Dari Allah Karena Yesus Itu Adalah Tuhan Itu Sendiri Namun Pertanyaannya Bahwa Apakah Kepercayaan Kita Tersebut Sudah Berwujud Dalam Tindakan Konkret Ataukah Hanya Berada Pada Ataukah Hanya Sepatah Pada Satu Kata Kata Belakang Satu Hal Yang Harus Kita Perhatikan Bersama Bahwasannya Kepercayaan Kita Tersebut Sedianya Menjadi Alasan Bagi Kita Untuk Hanya Mengandalkan Tuhan Semata Dalam Hidup Dan Bukan Mengandalkan Kepuatan Kepuatan Lain Kita Diunggah Untuk Datang Dan Memohon Bantuan Pada Allah Suatu Kenyataan Yang Harus Diakui Bersama Bahwa Untuk Saat Sekarang Orang Lebih Mengandalkan Kepuatan Diri Sendiri Dengan Segala Prestasi Dan Capaian Yang Ia Meriki Dan Cenderung Melupakan Karya Senyapa Allah Yang Selalu Bekerja Untuk Semua Apa Yang Ia Rai Tersebut Kita Kadang Melupakan Bimbingan Tangan Tak Terlihat Yang Selalu Bereskui Segala Bersanda Kita Tentang Hal Ini Contoh Konkret Yang Bisa Kita Perhatikan Yakni Bagaimana Antusiasnya Kita Untuk Selalu Mengucap Syukur Kepada Tuhan Segala Berkat Yang Kita Terima Sahabat Firmen Bumini Yang Terkasih Persamaan Dengan Sahabat Tuhan Hari Ini Dan Di Masa Afin Ini Sekali Lagi Kita Diajak Untuk Mewujudkan Pengakuan Dan Kepersiaan Kita Akan Kuasa Tuhan Dengan Menyiapkan Perumah Hati Kita Untuk Menyambut Kedatangannya Sembali Menyerahkan Seluruh Diri Dan Hidup Kita Kepadanya Kita Diundang Untuk Selalu Berkutat Dengan Diri Sendiri Sehingga Kita Boleh Datang Dengan Keterbukaan Hati Yang Tutup Untuk Selalu Mengandalkan Tuhan Dalam Segala Perjuangan Dan Panggilan Hidup Kita Masing-masing Sebab Kita Percaya Bahwa Pesatihat Pekuasa Tuhan Itu Yang Menyelamatkan Semoga Pesatihah 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 Terima kasih.